Tapi perwujudannya itu sama semua perempuan atau? Macem-macem mas Jadi ada yang cerita berbentuk anak kecil Ada yang sama perempuan Ada yang bahkan yang bukan lancur Macem-macem lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kandabungi Oficial Malam ini kita kedatangan narasumber Yang akan bercerita tentang pengalaman pribadinya Pada saat bekerja sebagai tenaga medis Yuk kita lihat pengalaman apa saja yang pernah dialami Ketika sedang bekerja ataupun sedang tugas di luar kota Selamat malam dengan Mas Sajuar Selamat malam Mas Sajuar Gimana sehat Mas? Alhamdulillah Lagi lepas? Iya lagi lepas Gimana Mas? Awal cerita mau dimulai dari mana dulu nih? Soalnya katanya Mas Sajuar ini Ketika tugas ataupun sedang berada di luar kota Pernah mengalami kejadian hal-hal gaib atau hal mistis Di tempat kerjanya Maka jadi waktu itu gimana posisinya maksudnya? Posisi waktu itu praktek Kita itu dibagi empat kelompok Laki-laki dua, perempuan dua Saat itu awal mau masuk praktek kan kita harus ada pembukaan di aula Ada salah satu teman dari teman saya itu Kediatannya mempunyai kelebihan lah ya Oh kayak karena kenal Indigo-indigo kayak gitu ya Tapi disitu dia ga mau ngasih tau bahwa di tempat itu memang ada satu hal lah yang ganjil Kadang biasanya malah bikin takut ya maksudnya Jadi lebih baik diam lah Tapi Saya perhatikan Maksudnya perhatikan temen Tanyain Kenapa? Enggak, gapapa Akhirnya lama-lama dia Kayak semacam orang ketakutan Jadi cerita Tadi pas peratas lagi ada pembukaan Maaf, kalau ini maksudnya posisi di daerah atau maksudnya di rumah sakit Di rumah sakitnya di salah satu rumah sakit Bandung Oh di daerah Bandung Tadi saya lihat praktek ya? Iya, masih berikutnya posisi itu Akhirnya kan lanjut lagi ke tadi cerita tadi Akhirnya temen mau ngomong pada saat di aula Yang lihat ada beberapa kayak semacam makhluk idlah Terbentuk kayak perempuan Yang bisa ini maksudnya? Baru cerita Itu baru cerita ke beberapa aja sih Temen terdekat aja Gak berani cerita ke selamanya Kenapa takutnya Yang lain juga pasti Rasa takut Rasa takut Udah Nah Udah ya Habis itu udah kita udah selesai praktek Akhirnya kita kan memasuki kamar Diberitahukan oleh Kayak semacam bu asrama Itu maksudnya mesh apa? Semacam mesh Jadi Oh disediakan mesh Sediakan mesh Dan disitu meshnya luas Ada beberapa tempat tidur Yang kayak semacam mesh Apa sih polisi kayak pula Disitu ibu mesh juga gak ngasih tau Bahwa tempat disini itu seperti ini Cuma hanya menunjukin Ini tempat tidur kalian Nah itu yaudah kita masuk Gak ada aturan omongan Harus sopan atau gimana Ya kita udah seperti biasa lah Seperti biasa layaknya praktek Di rumah sakit yang lain Setelah udah Kita udah nginep satu hari Besoknya mulai praktek-praktek Itu belum ada kejadian apa-apa Belum kejadian aneh-aneh Masih belum dilihat ini Masih belum Pada saat Hari keempat lah Kalau gak salah Hari keempat itu ada temen yang dateng Kita Begini-begini Itu temen maksudnya beda yang bukan Beda lagi Jadi setiap temen kelompok itu Mempunyai cerita yang masing-masing Oh ini dengan kelompok yang berbeda Iya yang berbeda Jadi ada beberapa mahasiswa Kayak dibagilah Per kelompoknya berapa orang Jadi mereka itu mempunyai cerita Masing-masing Pribadi saya belum Belum ngalamin Karena belum saya Dapat jatahnya Dinas malam Dapat jatahnya Jadi Pas pada saat Saya mulai Dinas malam Ada temen Ngomong Awas hati-hati Kalau di ruangan Pertama praktek itu Di ruangan Menyusui Oh iya Bagi Teman-teman Kandangungi Jadi masa juar ini Yaitu Sebagai perawat Iya Sebagai perawat Jadi perawat Kebetulan sedang praktek Mendapat tugas Di luar kota Di Bandung Jadi kejadian ini Di rumah sakit Pas pertama praktek itu Dapeti ruangan Ibu dan anak Yusui Awalnya sih Gak ada Gak ada keganjilan Setelah Kalau kondisi rumah sakitnya sendiri Maksudnya itu Bangunan lama Kalau masalah dilihat Dilihat dari bangun Memang bangunan Zaman-zaman Belanda Memang Dilihat dari jendela Jendelanya 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 Bangunannya Betul Semua Emang Keliatannya juga Angker sih Tapi kita gak Punya pikiran Kesitu Nah Pas mulai masuk Di ruangan Tersebut Khusus untuk Para praktek Beda ruangannya Kita di belakang Nah ruangan Untuk menyiswi itu Ada di tengah Nah pas Bagian depannya itu Khusus untuk Perawat dari rumah sakitnya Dan dari situ Perawat juga Gak ngasih tahu Bahwa disini Aturannya harus Begini ya Gak ada Informasi apa Gak ada yang cerita Jadi kita enjoy Enjoy aja Bercanda Jadi ada temen Salah satu Pengen ngopi Ayo ngopi bro Sama praktek Yang sekelompok Ayo ngopi Pas ngopi Keluar jam Sekitar jam 2 Jam 1 Jam 1 Jam 2 Lagi Kita keluar Enjoy aja sih Keluar Cuma Kata temen Nyawel Nyolek Itu katanya Di ruangan menyiswi Ada ibu-ibu Lihat Oh iya ada Saya pikir Ibu-ibu itu Ibu-ibu emang pasien Disitu yang menyiswi Anaknya Tapi kita gak berpikir Lagi Gak berpikir Bahwa itu Jam 2 malam Emang aturannya Kan ada batasannya Menyiswi itu Harus jam berapa Jadi kita sebagai Orang prafit Jadi bodo amat lah Mau siapapun Cuma Dalam hati Kok malam-malam Ada ya Perempuan yang Menyiswi Kita penasaran Menyakurin ke Ruangan Perawat Perawat Tanya Assalamualaikum Luarlah Perawat Siapa mas Bu Mau nanya Ini kok di ruangan Menyiswi Ada ibu-ibu ya Ah bener Iya bu Ah gak percaya Kalau ibu gak percaya Yaudah Pas saya Tersana Udah gak ada Pas balik lagi Iya Udah gak ada Tanya saya Kaget Tadi ada bu Kita berdua kan Lihat Orang itu Tanya gak ada Orang ibu aja Ini kunci Tapi siapa bu Dah Itu malu Halusinasi Ini aja Oke lah Gak apa-apa Gak ada masalah Dah Setelah itu Ada teman perempuan Lewat WA Cepat pulang Disini banyak suara-suara yang aneh-aneh Banyak suara-suara yang aneh-aneh Takut Takut Jadi kita pulang Tapi setelah pulang di ruangan itu Gak ada kejadian yang aneh-aneh Sampai besok paginya Selesai praktek Tapi yang dinas-dinas yang lainnya juga sama Kejadian malam itu pada cerita Pasti malam yang sama ya berarti Iya Di ruangan ini Di ruangan ini Oh berarti maksudnya Setiap ruangan itu Iya Di setiap ruangan itu Pasti ada kejadian yang Kadang-kadang maksudnya Kalau dalam Apa ya Kita berbicara di rumah sakit Ataupun suatu tempat Kadang-kadang cuma di tempat tertentu Kalau ini di semua tempat kan Di semua tempat Makanya kita juga Wah gini merasa kita Bener-bener Angkernya luar biasa Tapi perwujudannya itu Sama semua perempuan atau Macem-macem mas Jadi ada yang cerita Berbentuk anak kecil Ada yang ngomong perempuan Ada yang bahkan Yang mukanya hancur Macem-macem lah Pas saya terakhir di ruangan itu Terakhir Ada yang habis melahirkan Jadi habis melahirkan Kita kan bersihin bayinya Tiba-tiba ada Seorang bidan Ya semacam kayak bidan ya Tapi Kayak aneh gitu loh Melihat bidan itu tuh kayak Gak sedikit bicara gitu Kayak orang aneh Saya pikir ya bidan Minta tolong ini Itu segala macem Eh pas Saya nyari bidan tersebut Udah gak ada Dan bayi itu juga Hari-arinya gak ada Hilang-hilang Ya si yang perawat asli disini Yang di ruangan itu kaget Hari-hari kemana Nggak tahu Nggak tahu Berarti kan berarti Maksudnya kayak Usil ya Maksudnya Usil banget Jadi bener-bener Usil banget Jadi lama-lama Akhirnya ada Saya kan cerita Bahwa tadi ada bidan Yang kesini Terus bawa Kayak semacam Pas kom lah ya Yang berisi hari-hari Ngomongnya di bawah Mau di Apa Kasihkan ke keluarganya Orangnya kayak gimana Ya saya jelasin Orangnya pakaian Pakaian kesananya pendek Pakaiannya putih Tapi Orangnya Kayak bule Disitu bule Kaget Itu sih bukan perawat sini Kayak gak tahu Saya makan Bukan Alewan disini Misalnya cuma orang kaksep Aduh gimana ya Akhirnya ngomong Sama keluarganya Keluarganya juga Enggak merasa Berkiranya ada Tersebut Tapi alhamdulillah Bayinya gak apa-apa Selamat tinggal Jadi Udah Gak Gak kenapa-napa Ya udah Cerita lama-lama Si ibu Ruangan itu Baru-baru Cerita Bahwa disini tuh Dulunya seperti ini Banyak Zaman-zaman dulunya Banyak pembakayan Tuhan Atau Maksudnya Pembakayan 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 itu Ketika Rumah sakit itu Udah jadi Atau sebelum Rumah sakit Ada bangunan Rumah sakit Jadi 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 Dijadikan tempat Bapakal Waktu Zaman dulunya Emang sih Banyak Versinya Berbeda-beda Cuma Yang dari Pihak rumah sakit Yang saya dengar Dari Pihak rumah sakit Seperti Ya kan Kita udah Selesai nih Praktek di ruangan itu Tinggal lagi Ke ruangan anak Ruangan anak Kita juga Gak mungkin langsung Dini semalam kan Pasti ada shiftnya Sip siang Pagi siang malam Pas shift siang mah Gak ada masalah Paling shift siang Aku Apa sih Pas Pulang jam 9 malam Kebetulan Temen saya yang bertiga ini Udah pulang Udah pulang duluan Karena saya punya Laporan yang belum sesat Jadi saya konsultasi Dengan pihak ruangan Ini tugas laporan saya Saya pulang ya 10 Pulang Saya tuh sendirian ya Belum ada rasa takut Memang rumah sakit itu Lorongnya seperti apa ya Panjang lorong Lihat lampunya aja Udah ngeri Rumah sakit dulu Itu merasa kayak ada orang ikutin Tengok lagi Ke belakang gak Apa sih bahasanya Bangsal Iya bangsal Bangsal Kayak di bangsal panjang Sekitar bangsal panjang tuh Ada bangsa 200-200 Kita jalan Jadi saya pulang Mau menuju ke Asrama Dalam perjalanan Ya enjoy aja sih Nah setelahnya mulai Rasa takut Rinding tuh Lewatin Aula Aula yang waktu awal Mau pemunggahan itu Mulai ada rasa takut Itu tuh udah ngerasa Badan kayak berat Udah lah Pengen lari Betap tahan aja Pas ada Samping aula itu Ada pohon Beringin yang gede banget Bangsa udah tua banget Disitu saya tuh mulai jatuh bangun Kenapa? Pas saya Nengok atas Ada perempuan yang lagi duduk Mau ngeliatin Lihat bangsa Lihat bang bang Nampakin diri Setelah berapa hari diprak Itu tuh setelah Hari ketujuh Hari ketujuh Saya lari gak tau Lari Wah Tak lompatin semua Kalau ini apa Dari perwujudannya Mbak-Mbak-Mbak-Mbak Buka sih gak jelas ya Cuma sepintas Yang saya lihatnya Cuma hanya Ramput panjang Jadi pakaiannya Pokor kayak Sobek-sobek yang itulah Tapi muka Gak terlalu jelas Karena saya juga Ngerasa Udah melihat gitu Udah takut Tari lah Malhamdulillah Ada temen Berdua lagi Mau keluar Temen Nyamperin Ada apa Ini Ada Lihat Itu yang mau keluar Jadi gak jadi keluar Karena takut Iya Yang benar Iya Benar Itu pohon itu Wah Jadilah keluarnya Udah lah Masuk ke dalam Cerita tuh sama temen-temen yang lain Akhirnya temen-temen yang lain juga Pak Dong Berani cerita Saya cerita tuh Oh iya aku juga Lihat ini 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 Benar Ruangan apa Ruang bedah Ruang dalam Jadi semua Anak-anak tuh Melihat saya kan tuh Yang lebih parah katanya Di ruang bedah Tapi saya gak dapet tuh Ruang bedah Ruang bedah itu Bener-bener Katanya Nampak ini Bener-bener Ada bau Dan sedikit Itu rinding Tapi ya Emang ini juga Udah Soalnya kalau Apa ya Rumah sakit itu Bener-bener Dari Segala Segala Macam Hal kejadian Ya Misalkan ada orang Pesaraan Atau meninggal Ketika Pada saat Misalkan Ya Entah Abis Soprasya Atau Orang Segala Macam Kukul Disitu Barangkali Kan bisa Dimanfaatkan Knowledge-nya Menyerupai Itu Cuman Ini Cerita Dari pengalaman Dari nasi Member Di situ Masa Lalu Sangat Merih Kan Memang cerita Masa Lalu Pernah Barangkali Ada Kayak Kemit Apa Maksudnya Kayak Gitu Ada Mas Jadi Kemit Itu Juga Belum Cerita Jadi Belum Belum Ada Cerita Dari Kemit Yang Suka Bersih-bersih Tapi Sempat Nanyain Maksudnya Kita Nggak Terlalu Nanya Sih Karena Mereka Juga Kayak Kemit Itu Kayak Enggap Pertulilah Mungkin Yang Udah Di situ Udah Biasa Nah Itu Kalau Kadang Kayak Gitu Di siang Hari Kemalangan Keseringan Malam Seringnya Malam Kalau Kalau Siang Karena Banyak Orang Yang Pada Menjenguk Atau Pasien Yang Berobat Jalan Terhalang Dengan Itu Kalau Malam Situasi Rumah Sakit Kalau Habis Isah Itu Sepinyak Berarti Nggak Ada Jam Besok Malam Jadi Jadi Jam 7 Sudah Tutup Nggak Boleh Kita Pun Sebagai Orang Praktek Atau Perawat Sudah Nggak Boleh Keluar Sebenarnya Kalau Aturan Disitunya Anak Kita Namanya Juga Pengen Ngopi Memel Atau Sekedar Cari Angin Nah Pas Hari Pertama Di Ruangan Anak Pas Deket Semalam Sebelum Kejadian Yang Lebih Parah Kita Janjian Teman Teman Setiap Ruangan W W A Bro Ngopi yuk Ngopi Ayo Ngopi Atau Gimana Sampai kita Atau Pengen Ngopi Itu Janjian Dulu Kenapa Takut Setelah Terima Cerita Macem Tapi Misalnya Kalau Pas Posisi Nama Nama Mereka Nama Maksudnya Enggak Jadi Nah itu Dia Mas Jadi Misalnya Kita Disini Dua Orang Ada Nampak Apa Sih Kayak Dengar Suara Orang Nangis Bahkan Kita Kayaknya Ditakut Itu Bareng Kita W A Temu Di Tengah Yaudah Jadi Disana Lari Dari Sini Lari Lari Ngumpul Ada Apa Berarti Aura Tinggi Aura Gimana Kita Misalnya Punya Tujuan Pengen Lihat Rumah Kamar Mayan Itu Sebelum Sampai Kamar Mayan Hanya Ada Yang Halang Apa Aura Yang Nah Sudah Itu Ada Pernah Hal Akhirnya Udah Ya Kita Keluar Oke Keluar Pulang Pulang Jam Tiga Kita Sudah Mecar Lagi Balik Ke ruangan Masih Masih Nah Disitu Mulai Temen Ada Yang Lari Kesana Gak Tau Kemana Ada Yang Sampai Bahkan Balik Ikut Ke ruangan Kita Nginep Ada Jadi Gak Berani Pulang Ke ruangan Masih Masih Kakak Emang Iya Ada Salah Satu Tempat Semacam Tempat Oksigen Disitu Dinyatakan Bahwa Emang Disitu Banyak Sepan Pusatnya Jadi Temen Tuh Ada Gak 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 Malam Itu Sudah Lewat Sampai Pagi Kita Punya Cerita Lagi Setelah Tiga Hari Kemudian Malam Biasa Seperti Gitu Malam Jumat Ada Cerita Malam Jumat Eh Belum Kebetulan Pas Malam Jumat Saya Gak Pernah Dap Ning Semalam Berarti Kamisnya Pantai Siang Setelah Mendekati Hari Berhentinya Praktek Saya Dapet Dinas Malam Terakhir Di ruangan Anak Tersebut Ada Salah Satu Ruangan VIP Kita Sebagai Mahasiswa Atau Sebagai Orang Praktek Kita Gak Tahu Ruangan Tersebut Bahwa Ruangan Itu Khusus Tidak Boleh Dimasukin Oleh Siap Bahkan Di Pintunya Gak Ada Tulisan Dilarang Masuk Atau Apa Kita Masuk Aja Enjoy Masuk Berarti Gak Ada Siap Siap Setelah Kita Masuk Kedua Sama Temen Laki Laki Ada Sopa Ada Acaria Di rumah Sakit Ada Caria Apa Sudah Tidak Tidak Peduli Kita Santai Datanglah Dua Orang Temen Perempuan Tanyain Toilet Toilet Di Sini Ada Itu Ruangan Tidak Tuan Tuan Mohdorong Keras Masuk Untuk Tuan Kita Tidak 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 Masuk Siap Masuk Tidak 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 Pas Hai temen nyuruh ngeliatin gue juga enggak tahan banget lagi inisiatif ada jawaban perempuan dengan suara yang halus udah kita duduk lagi cuma anak perempuan udah enggak tahan banget oh ya oh gelisah bisa karena nahan kayaknya bencing sabar-sabar ada teman satu lagi nih cowok penasaran tiba-tiba ada orang tiba-tiba ada orang akhirnya temen ngetuk lagi pas sebelum pengen ngetuknya aja pintu kebuka sendiri akhirnya disitu gak ada siapa-siapa akhirnya saya lari duluan yang cewek perempuan nih tinggal di belakang yang kejadian lucunya itu temen satu tuh kencing di celana saking-saking takutnya sampai bilang kenapa ditinggalin sampai kencing di celana yang ada orang takut ya si ibu perawat yang di ruangan anak tersebut luar ada apa-apa yang rame-rame ya Bu tadi kita di ruangan movie itu kenapa Bu ada apanya nah kenapa kalian abis masuk ke situ iya kalian kenapa nggak ngomong sama ibu kalau mau ke situ kita nggak tahu pun saya pikir ruangan itu bebas kita mau istirahat apa nggak boleh itu ruangan khusus tapi nggak dibuka itu khusus apa-apa ya cuma bisa saya nggak boleh masuk terus ada kejadian ada orang pun di kamar mandi cuma pas dibuka nggak ada wujudnya cuma ada suara aja nggak apa-apa gitu berarti yang disitunya mah kayak lu merah biasa iya udah kayak hal udah berteman jadi ah udah biasa lah nah ya cuma yang perawat satunya cowok tuh keluar nyanyain mas ngopi belum belum ngopi udah yang cewe ya yang tadi pipis di celana kake celananya ibu nganti lah tidur tuh secewe mah kita bertiga sama perawat dan pelaki situ ngopi lah di dapur kayak semacam empat usus untuk bikin susunya pada anak-anak ngopi disitu kalau nggak ada masalah nggak ada nggak ada hal-hal yang aneh di Eropo cuma pas teman saya menanyakan Pak di sini memang angker ya mulai dari situ tuh mulai nanyain angker aja di tidak ada suara ada suara tik-tik kayak semacam apa ya sendok dipukul-pukul ke gelas iya tuh kalian denger nggak ada suara itu iya Pak kalau kalian ngomongin ini pasti dia nggak terima jadi nggak papa lanjut aja tenang ada saya saya pikir ada saya ada saya dia berani tanggung jawab ya udah kita cerita pengalaman malam selama di rumah sakit rakyat disini iya bapak itu sih enjoy enjoy encing nggak ngerasa wah ini cuma pas teman saya itu kayak orang nggak bisa gerak badannya tiba-tiba diem dia cuma ngomong badannya berat kayak ada orang yang ngendong si teman cewek teriak di belakang apa katanya ngeliat di belakangnya teman saya itu ada anak kecil anak kecil yang bukanya hancur ada taringnya ya nggak tahu lah jenis tuyum kan jenis apa itu ada yang buruk teriak setelah teriaknya itu baru teman saya bisa gerak lagi nah yang anehnya pas saya pengen kencing di toilet yang lain saya tuh gimana ya yang kencing tapi nggak keluar-keluar kayak ada yang nahan saya setelah bisa itu bisa kencing keluar air tuh baru saya berdoa baru bisa nah pas keluar saya kakinya ada yang ngalangi jatuh kayak ada yang ada yang apa sih ya kayak apa namanya kalau pas jauh nyerimpung lah kayak dengan orang selonjuran atau iya ada jatuh 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 kata bapak kenapa nggak tahu pak saya saya tiba-tiba jatuh jadi jadi disitu bapak bilang udah kalian istirahat nggak usah mikirnya aneh-aneh istirahat saya bilang ini masih panjang mas masih jam 1 ini enaknya kemana ya jadi terserah kalian ini kalau mau keluar-keluar kalau balik lagi harus rame-rame oh iya kok nanti saya ceritain deh yang sudah jelasnya mungkin nanti ya akhirnya di episode berikutnya dinas pagi ketemu lagi tuh sama bapak itu wah ini semakin seru ya ceritanya tapi ditahan dulu mas Azwar kita next di cerita selanjutnya karena masih banyak lagi pengalaman untuk cerita-cerita mistisal lainnya cuman ini karena terbatas waktu mas Azwar kita siap untuk next di cerita kandang bengi official selanjutnya untuk malam ini saya tutup dulu terima kasih mas Azwar sudah datang sini sudah menjadi narasumber untuk cerita pengalaman pribadinya dan untuk semuanya akan nanti kita lanjut lagi dengan cerita selanjutnya dengan mas Azwar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih